Saidi Imam Musola, korban penusukan hingga tewas di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dikenal sebagai pribadi yang tidak memiliki masalah dengan orang lain, terlebih memiliki musuh. Hingga saat ini pemirsa pihak kepolisian Jakarta Barat masih memburu pelaku dan juga meminta keterangan sejumlah saksi, baik dari keluarga dan juga tetangga. Rekan kami, reporter TV One Adi Mulya dan juruk kamera Firdaus memiliki laporannya untuk Anda. Ya baik Pemirsa, di belakang kami inilah merupakan lokasi atau TKP penusukan yang terjadi di hari Kamis, dini hari ketika seorang imam masjid berusia 71 tahun berinisial MS hendak melaksungkan sholat subuh dan kemudian melakukan wudhu tapi naasnya terdapat pelaku kejahatan yang langsung melakukan penusukan terhadap korban yang berinisial MS berusia 71 tahun tadi. Si korban langsung berteriak, berteriak maling-maling hingga kemudian datang saksi-saksi atau tetangga-tetangga jamaah dari Musola Usatun Hasanah juga berkumpul hingga akhirnya korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata nyawa korban tidak tertolong diguduga karena kehabisan darah dan memang lokasi penusukan di organ tubuhnya ini merupakan organ yang sangat vital. Nah dari sini memang kemudian polisi langsung memburu pelaku kejahatan yang melakukan penusukan kendati memang tidak ada barang bukti yang tertinggal dan ini juga menyulitkan pelaku untuk ditangkap. Hanya ada rekaman CCTV di mana detik-detik pelaku melangsungkan aksinya dengan teganya melakukan penusukan terhadap Imam Musola Usatun Hasanah yang terletak di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk saat ini pelaku sekali lagi masih diburu oleh pihak kepolisian dan belum ada dugaan-dugaan tertentu karena pelaku ini dikenal tidak memiliki masalah dengan siapapun dan tidak ada barang yang hilang. Jika dikaitkan dengan pencurian ini berhubungan dengan teriakan korban yang berteriak maling-maling. Untuk saat ini pelaku masih terus diburu dan polisi di kepolisian Jakarta Barat masih terus melakukan penyidikan. Dari Jakarta Barat, Adi Mulya, Firdaus, Tim TV One mengabarkan. Sebelum penusukan terjadi sejumlah jemaah mencurigai ada satu pria tak dikenal yang diduga pelaku karena mondar mandir mencurigakan di sekitar masjid. Salah satu rekan korban merasa heran korban ini jadi sasaran penusukan pasalnya korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan bahkan disebut tidak memiliki musuh. Cuma sebelum kejadian itu saya datang itu memang ada orang lagi duduk di situ sendiri, lagi nunduk aja gitu. Jadi apa dia orangnya kita nggak bisa nuduh gitu kan pasti gitu. Cuma waktu itu memang ada orang itu setelah gajaran subuh ada yang melihat kata dia dia mau nemandir turun-turun gitu. Teman-teman dia tengok-tengok ke bawah gitu kan ya. Ya habis itu yaudah. Kejadian itu diara Kabul gitu silik diorang juga nggak ada. Berarti ya kita nggak duduk orang itu bukan ya. Ciri-cirinya orangnya gitu bajunya kayaknya kayak dikatakan hitam nggak tapi kayak bawah-bubah kayak ada bulek gitu kan ya. Cana pendek tapi di bawahnya ada list itu hanya gitu. List agak hijau kan. Kadang malam tapi kan masih ini remang-rembang gitu kan lagi mata saya juga begitu awas gitu kan ya. Kajadian begini disini baru kali ini kalau kayak hilang kotak amal sih udah sering. Tapi Pak Ustaz ini memang setiap ada halaman ketangkap itu kalau dia lepas sama dia udah pergi sana kamu kata dia gitu. Maka sebenarnya Pak Ustaz ini dia boleh katakan kalau si anda pun ada musuh kayaknya. Bagi saya ini kan nggak ada kayaknya. Orang baik kalau dia apa lagi dia kan di rumah di depan kita orang menemukan dia dia selalu nenggur.